Anda kembali di Borgol, pemirsa penyidik KPK RI memeriksa mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya juga telah menjalani masa hukuman penjara yakni Khumaydi Zaidi. Dirinya berharap penyidik KPK mempercepat proses hukum yang berlangsung. Bertempat di Mapolda, Jambi, pada Kamis 5 Juni 2024, Khumaydi Zaidi, eks-wakil ketua DPRD Provinsi Jambi pada masanya itu, kembali diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kelanjutan kasus suap ke Tokpalu RAPBD 2017-2018. Setelah sebelumnya, ada sejumlah eks-anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya yang diperiksa. Kali ini ia diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Saat diwawancarai awak media, Khumaydi Zaidi yang hadir bersama eks-anggota DPRD lainnya, yakni LHW yang juga telah menjalani masa hukuman mengatakan, yang mendukung proses KPK. Dalam proses penyidikan KPK ini, agar prosesnya dipercepat, sehingga tidak berlarut dan mendapatkan dedik terang. Jadi biar clear lah, sehingga mereka tidak ada lagi peradukan apakah mereka bersalah atau bukitah. Tuntaskan di situ. Jangan berjilid-jilid, ini beban moral. Kita bisa tahu di situ. Buktinya saya set, aku sudah jalani. Nah, bagi yang belum jalani, sekolah juga itu. Tekanan batu, mutu. Tidak tahu kita itu, tanya pendidik KPK. Ada. Tuntaskanlah. Kata saya, Bion. Tuntaskanlah. Jangan dijadikan seperti Koping Ho. Di situ. Dan dipermainkan dari sisa orang. Kami kreatifikasi, Saya kena lima tahun, KPK ceritanya gratifikasi. Dari 83-78 orang, minta maaf kan? Benar. Benar. Nah, apa bedanya kami sama mereka? Artinya berbuat harus terima konsekuensi ya Pak? Konsekuensi. Di situ. Jadi harapan kami, KPK khusus untuk diprofisikan. Tuntaskan. Secepatnya. Sebelum Oktober. Itu. Kenapa kabupaten yang lain, provisi yang lain bisa, berduyun-duyun masuk? Benar kan? Iya. Jangan. Dan dijadikan cerita Koping Ho. Gitu kan? Ada yang di situ, Bu Suli Aski ya. Hah? Bu Suli Aski ya. Ada yang kita ketahui tersangka lain Pak? Tidak tahu. Tanya KPK. Tanya Kedek. Gitu jilid-jilid. Ada apa gitu? Cerita Koping Ho seru. Ini gak seru gak? Ada apa gitu? Ada apa ya? Tidak tentu-tidak. Seminan bebas. Semua. Iya. Pasca diperiksa, Kumayidi mengaku menjadi saksi dari Sulianti. Penyidik menanyai bagaimana kondisi keuangan Sulianti. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.